1 Timotius Pasal 2 Ayat 1-15 Mengenai Doa Jemaat Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk Raja-Raja, dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi, hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi, perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Terima kasih telah menonton!